Orang ibu dan anak di Kabupaten Bogor, Coba Barat menjadi korban penusukan orang tidak dikenal. Sang anak meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, sementara ibu korban masih menjalani perawatan di ruang ICU, rumah sakit Sentra Medika. Suasana duka mewarnai keluarga Bina Sitorus, warga perumahan kenari Citerb, Kabupaten Bogor. Keluarga korban silih berganti berdatangan ke ruang jenazah rumah sakit Sentra Medika Bogor untuk mengurus jenazah Sarah Jessica 9 tahun. Mereka berdua jadi korban penusukan orang tak dikenal di rumahnya Kamis Siang. Korban Sarah meninggal dunia setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Almarhumah mengalami tiga luka tusukan di bagian tubuhnya saat berusaha menolong sang ibu yang diserang pria tak dikenal. Mendapat perlawanan, pria yang gunakan topeng itu melarikan diri. Adik perempuan ini, dia lari keluar minta tolong, tapi si pelaku masih di dalam. Nah, ponakan saya yang meninggal ini menyusul, teriak tangis juga, nah langsung ditusuk, kena di dada sebelah kiri. Ayah korban hanya bisa pasrah dan berharap pelaku dapat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Pelakunya tolong dikejar sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sendiri tidak ada di lokasi. Pihak kepolisian masih terus mencari pelaku yang diduga orang dekat korban. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, kunda proses penyidikan. Polisi juga amankan barang bukti berupa pisau dan baju korban. Untuk pelaku, kita masih penyidikan ya, walaupun untuk motif kita belum tentukan apa. Yang jelas, pada saat kejadian, tidak ada barang-barang berharga dari korban yang hilang. Sementara ini, kita masih fokus ke saksi-saksi yang sudah di lokasi, termasuk anak korban yang tadi umur 9 tahun. Jenazah Sarah Jessica langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk dilakukan otopsi. Sementara ibu korban hingga kini masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Kabupaten Bogor. Didi Jumhana melaporkan untuk NET.